Hai 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 Selamat pagi saya dalam perjalanan ke kantor hari ini sedikit Hai bermuka mendung ya mendung mudah-mudahan ya kalau hujan pun jangan sampai banjir dah Jakarta ya oke eh pagi ini dalam kesempatan ini saya akan membahas satu tema yang kalau dipikir-pikir mungkin lucu atau sering-sering kali dibuat bercandaan tapi bagi saya ini serius ya temanya Hai bisakah uang membeli kebahagiaan kan bisakah kita berbahagia dengan uang saka uang mendatangkan kebahagiaan nah jawaban bercandanya kan orang sering bilang eh nggak bisa kalau uang lu dikit gitu kan nggak bisa kalau itu bukan uang kamu nggak bisa kalau duit lu nggak bisa dipakai gitu kan Hai Nah itu pertanyaan bercanda tapi kalau ya jawaban bercanda tapi kalau orang bilang serius bisa bisa saya tetap akan bilang tidak bisa tidak bisa uang membeli kebahagiaan kalau orang bilang ah itu karena uang lu dikit nggak duit gue lebih banyak dari duit lu gitu kan oke nah ini hal mendasar cara kita berpikir mengenal apa itu kebahagiaan dan mengenal apa itu ke uang bagaimana uang bekerja dalam hidup kita jadi ini serius bukan bukan bercandaan jadi sekali lagi saya bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan maksudnya bagaimana ya iyalah kebahagiaan itu sesuatu yang abstrak itu itu perasaan sama seperti kamu tidak bisa membeli orang tidak bisa membeli cinta dan bisa membeli iman ya Hai sama hal-hal semacam itu tidak bisa dibeli tidak mungkin bisa dibeli karena memang bukan objek jual beli tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa diperjual belikan disitu Hai tetapi kalau misalnya eh ditransfer uang ke saya 3 miliar apa enggak bahagia gitu kan apa enggak senang Hai yang membuat senang itu sebetulnya bukan uangnya tapi ketika orang membayangkan apa yang dilakukan eh dengan uang itu dan sekali lagi senang itu bukan bahagia ini harus harus dipahami dulu senang itu bukan bahagia nah pertanyaannya bahagia itu apa ya juga sama seperti cinta seperti sedih seperti apa namanya kecewa dan sebagainya kita tidak pernah bisa mendefinisikan secara eksak ya secara pasti tentang apa itu kebahagiaan Hai itu sulitnya Oh definisinya aja nggak ada gimana ceritanya lu bisa beli kan begitu kan definisinya enggak rumit karena apa semua itu menyangkut eh perasaan manusia dan perasaan manusia itu dipicu oleh hal-hal yang sangat kompleks di dalam otak secara sains memang itu rumit gitu otak kita itu bekerja dengan dengan cara yang rumit bagian-bagiannya sudah diketahui sebagiannya struktur otak itu tapi bagaimana otak itu bekerja sains menemukan sangat rumit sekali hubungan antara bagian-bagian otak itu ya mekanisme kerja otak itu sangat rumit karena itu sangat sulit bagi kita untuk mendefinisikan hal-hal yang abstrak ini tapi saya buat sedikit sederhana yaitu kebahagiaan itu adalah rasa nyaman kebahagiaan comfort ya comfort rasa nyaman yang berlangsung dalam waktu yang rentang waktu yang panjang ini saya mendefinisikan kebahagiaan seperti itu ya rasa nyaman atau comfort dalam waktu yang panjang artinya kalau anda makan es krim yang anda sukai anda merasa senang yaitu senang ya kita tidak bisa menyebut itu bahagia 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 itu butuh rentang waktu yang lebih panjang nah tentu saja berbagai pengalaman yang menyenangkan ya dalam hidup kita itu hari ini senang pagi senang sore senang dimana-mana hatiku senang gitu ya itu menghasilkan rentetan pengalaman yang bertumpuk menjadi kebahagiaan oke saya memahaminya seperti itu nah bisakah kita membeli kebahagiaan ya tidak balik lagi tadi tidak ya nah tapi apa dong yang membuat orang bahagia ya banyak hal sih sebenarnya jadi perhatikan bahwa karena itu tadi rentang waktunya panjang rentang waktunya panjang maka dibutuhkan suatu yang sifatnya konstan konsisten untuk mempertahankan mencapai keadaan bahagia itu dan mempertahankannya nah karena itu itu bukan sesuatu yang serba-serba instan misalnya dapat transferan duit tadi terus enggak ya jadi kebahagiaan itu didapat dari hal-hal yang secara konstan secara konsisten hadir dalam hidup kita misalnya punya pasangan yang menyenangkan yang cocok itu bisa membahagiakan kemudian ya punya anak yang mengasuh anak ya anaknya sehat tidak banyak masalah itu jadi pengalaman membahagiakan apalagi anaknya tumbuh menjadi anak yang berprestasi itu menjadi pengalaman panjang yang membahagiakan kemudian punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar dan punya karir misalnya punya karir yang bagus dan sebagainya dan sebagainya nah hal-hal itu yang menjadi sumber kebahagiaan dalam konteks tadi uang apa fungsi uang ya uang bisa menyelesaikan banyak masalah manusia ya 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 anak sakit kalau kita punya uang kita bisa bawa dia berobat dan segera sembuh ya yang jelas perut lapar anda punya uang anda bisa makan ya orang lapar sulit dong bahagia kan apa kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi jadi tadi bahagia itu kebutuhan-kebutuhan dasar kita terpenuhi secara jangka panjang terjamin ada security disitu yang ditambah tadi hal-hal yang ada di sekitar kita memberikan kontribusi untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman menyenangkan ini definisinya jadi orang lapar sulit bahagia orang sakit itu jelas sulit bahagia nah uang fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bisa menghalangi orang untuk bahagia ya kekurangan-kekurangan bisa dibeli dengan uang ya kurang baju ya beli uang punya rumah ya beli uang punya uang beli rumah punya kendaraan untuk memenuhi kebutuhannya nah perhatikan orang bahagia itu ketika dia berhasil memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya dibantu dengan uang tadi kalau kebutuhan itu tidak terpenuhi orang cenderung tidak bahagia ya kan nah tapi dalam banyak kasus orang tidak lagi menjadikan uang itu sebagai alat untuk memuas mencukupi kebutuhan tapi untuk mencari kesenangan nah kesenangan-kesenangan ini kesenangan-kesenangan ini seringkali justru membuat jurang membuat gap dari jadi posisi excitement gitu ya excitement dia melonjak ke suatu level kesenangan yang tinggi tapi ketika itu tidak ada dia kemudian drop menjadi hampa itu perbedaannya jadi orang yang bahagia itu memastikan satu level itu konstan dia dapatkan dan sementara yang memuaskan kesenangan itu hanya menciptakan puncak-puncak kesenangan yang membuat hidupnya justru menjadi tidak stabil ya jadi bukan berarti orang banyak uang itu tidak bahagia tapi ketika orang ya orang menghabiskan uang untuk memuaskan keinginan-keinginan dia bukan untuk memenuhi kebutuhan dia cenderung akan tidak bahagia nah itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang kaya yang tidak bahagia orang punya banyak uang tapi tidak bahagia kenapa ya sebenarnya soal kebutuhan dia sudah-sudah sudah selesai kalau soal kebutuhan-kebutuhan dasar yang dia cari adalah usaha untuk pemuasan kesenangan dengan uang ya sehingga uangnya tidak lagi bisa menyelesaikan masalah-masalah dia ya karena masalah dia bukan menyangkut kebutuhan dasar yang bisa diselesaikan dengan uang tadi atau ya masalah dia memang bukan masalah yang terkait dengan uang sehingga uang uang tidak berfungsi disitu misalnya masalah hubungan ya relationship itu gak bisa diselesaikan dengan uang lo berantem sama istri kasih duit selesai enggak kan anak brengsek nakal masuk penjara dan sebagainya itu gak bisa diselesaikan dengan uang ya yang mencoba menyelesaikannya dengan uang misalnya dengan menyogok supaya anaknya tidak masuk penjara itu makin justru makin membuat situasinya tambah runyang jadi apa yang bisa kita pelajari dari dari soal ini adalah anda perlu cari uang wajib itu wajib ya kumpulkan uang untuk apa untuk memastikan kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi untuk memastikan masalah-masalah kita bisa kita selesaikan apabila masalah itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan apabila masalah itu bisa diselesaikan dengan uang ya seperti tadi sakit kita bisa berobat ya jadi jangan menipu diri dengan dengan mengatakan untuk bahagia itu tidak perlu uang tidak saya tidak mengatakan seperti itu jadi kita pahami bahwa uang itu akan mendukung kebahagiaan kita dengan cara-cara seperti tadi yaitu kita bisa memenuhi kebutuhan kita plus ya ketika kita berbagi dengan orang lain untuk mendatangkan kebahagiaan ketika mampu kita selesaikan masalah orang lain misalnya dengan uang kita itu itu kebahagiaan dalam bentuk lain kita membangun relasi yang yang baik lagi dengan orang lain itu pun bisa mendatangkan kebahagiaan jadi carilah uang agar persoalan-persoalan hidup anda bisa anda selesaikan dengan bantuan uang itu nah tentu saja anda bisa berbahagia dengan berbagi orang lain tapi ingat sekali lagi ada banyak persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan uang ya dalam hal ini bagaimana mindset bagaimana pertama bagaimana kita menjalin hubungan dengan orang lain itu sangat tergantung pada bagaimana paradigma berpikir kita punya pacar belum tentu bahagia tapi bagaimana paradigma anda berpikir soal pacar soal hubungan soal hubungan antara suami dengan istri itu akan menentukan kebahagiaan anda jadi dalam hal yang kedua ini ya tadi saya bicara soal bagaimana uang membantu kita untuk membuat bahagia yang kedua ini sebetulnya harus dipahami bahwa kebahagiaan itu adalah state of mind state of mind itu tidak tergantung sekali lagi pada apa yang bisa kita beli berapa banyak uang kita siapa yang bisa kita traktif tapi pada bagaimana kita berpikir menghadapi berbagai persoalan bagaimana kita berpikir dalam interaksi kita dengan orang lain ya contoh seorang istri yang menginginkan jam Rolex misalnya kalau cuman dikasih jam misalnya kayak punya saya ini jam tiso gitu ya yang harganya di bawah 10 juta dia kecewa tidak bahagia kenapa ekspektasinya tidak tercapai tapi kalau dia bisa mengelola pikirannya bahwa jam tuh ya cuma jam dikasih jam harga 10 juta juga udah seneng artinya suami saya sayang sama saya mau kasih tapi kalau ekspektasinya ketinggian terus ya ya nggak bakal bisa bahagia ya ini juga menyebabkan banyak orang yang sudah mendapat begitu banyak nikmat dalam hidupnya tapi tidak kunjung bisa bahagia jadi kunci keduanya adalah mindset nah dalam soal mindset ini uang tidak berperan nggak ada peran uang disitu nah orang orang makan nasi ya makan nasi dengan lau ikan asin aja dengan mindset yang baik dia bisa lebih bahagia daripada orang yang makan steak wagyu gitu ya nah ini soal mindset dan disitu lagi-lagi uang tidak berperan jadi ya saya mau katakan adalah ya uang itu punya peran tapi anda tidak bisa membeli kebahagiaan nah untuk soal mindseting mencapai bahagia nanti akan saya bahas di video yang lain ya mudah-mudahan yang ini dulu bermanfaat buat anda jadi jangan jangan salah dengan guyon-guyonan itu jangan 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 bingung dengan dengan peran uang dalam hidup anda ya uang bukan eh anda tidak bisa membeli kebahagiaan dengan uang tapi anda bisa bahagia dengan memanfaatkan uang secara cerdik ya seperti biasa tetap berpikir cerdas tetap berpikir waras ya gunakan nalar anda dalam hal ini nalar anda akan menentukan anda jadi orang yang bahagia atau tidak terima kasih sudah menyimak